Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ana Sayyidina Muhammad Wa'ala alihi wa sohbihi wa salim Amal Bapak Ibu Hadirin Dalam pengajian rutin malam jumat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kita-bagi kita Amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mempunyai Tujuh orang Putra dan Putri Enak orang dari Istri Sayyidina Muhammad Dan satu orang dari Madia Al-Kibri Putra Putri beliau adalah Yang pertama adalah Kosim Kemudian Abdunglo Atoyib Zainab Rukoya Umukulsum Fatimah Dan Ibrahim Di antara Ketujuh Putra Putri beliau itu Semuanya Meninggal sebelum Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kecuali Sayyidina Fatimah Putra beliau yang terakhir meninggal Yaitu Ibrahim Dari Maria Al-Kibti Yang Peristiwa Wapatnya Ibrahim ini Dikisahkan di dalam Sohibu Hori Dari Riwayat Yahya bin Hasan Dari Sulaiman bin Al-Mugiroh Dari Zaid bin Sabit Dari Anas bin Malik Bahwasannya Menceritakan Pada saat Ibrahim meninggal ini Seorang sahabat Bertama Abdurrahman bin Auf Bertanya kepada Rasulullah Mengapa Anda menangis Ya Rasulullah Rasulullah Menjawab Ini adalah Tangisan kasih sayang Kemudian Baginda Nabi berkata Bahwasannya Mata ini Boleh mencucurkan Air mata Hati ini Boleh bersedih Tetapi Lisan ini Janganlah Mengatakan Apa-apa Kecuali Yang diridoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu hadirin Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadis ini Mengajarkan Sebuah pelajaran Berharga Bagi kita Tentang Arti Sebuah Ketabahan Kalau Bicara Pengalaman Ditinggal Mati Oleh keluarga Baginda Rasul Udah Penyang Pengalaman Di antara Tujuh Putra Putri Beliau Hanya Saidina Fatima Saja Yang meninggal Setelah Beliau Wafat Ini Mengajarkan Kepada Kita Bahwasannya Kesedihan Kepedian Kepedian Ditinggal Mati Oleh Keluarga Itu Sesuatu Yang Wajar Tetapi Janganlah Hal ini Menyebabkan Kita Menjadi Apa Kalau Bahasa Orang Sunda Ngarasullah Ngedumelah Ngaridoh Tujuh 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 Secara 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 Maksimal Mungkin Berikhtiar Sesuai Dengan Sunatullah Kemudian Mintalah Pertolongan Kepada Allah Ini Mengajarkan Kepada Kita Perintah Untuk Berdoa Memohon Pertolongan Allah Subhanahu Kemudian Perintah Yang Ketiga Yaitu Janganlah Kalian Bersikap Lemak Maksudnya Adalah Ajaran Untuk Tabah Menerima Kodo Dan Kodar Daripada Allah Subhanahu Baik Itu Terasa Nikmat Misalkan Berupa Kesuksesan Ataupun Berhasilan Ataupun Yang Berasa Tidak Enak Misalkan Kegagangan Jadi Yakinlah Bahwasannya Apapun Yang Allah Putuskan Bagi Kita Setelah Kita Bertawakan Itulah Yang Terbaik Bagi Kita Menurut Pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Yang Dimaksud Dengan Berhandai Andai Ini Menjadi Pintu Masuk Perangkap Syaitan Adalah Adanya Upaya Untuk Menolak Takdir Atau Menyesali Ihtiar Yang Telah Dilakukan Misalnya Ada Orang Berkata Saya Rajin Sembayang Masih Nganggur Juga Nah Ini Termasuk Berandai-andai Berandai-andai Seandainya Nggak begini Makan Begini kali Padahal Allah Senantiasa Memberikan yang terbaik-baik Kita Dan Hadis ini juga Menekankan kepada kita Untuk Senantiasa Berusaha Jadi Tidak 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 disebut Orang Itu Tawakal Kecuali Dia sudah Memaksimalkan Ihtiar Yang Secara Sunatullah Digariskan Bapak 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 Adilin Yang Dirah Mati Allah Subhanallah Tawakal Itu Saja Barangkali Kajian Mudah Kalau kita Pada Malam Hari Ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Subhanallah Terima kasih Banyak Atas Segala Perhatian Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Mari Sama-sama Kita Duduk Dengan Doa Auzulillah Inna Shaitan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Shakilin Hamdan Naimin Hamdan Yuhafin Amma Wa Yuka Makhdida Ya Rabbana Lakal Helamdu Kama Yang Bagili Zalali Wa Zikal Karim Wa Azim Sultanik Allah Mantly Sayyidina Muhammad Wa Alá Sayyidina Muhammad Salat Nabi Jameel Ahwali Wal Al-Abad Wada Duk Dilan Nabi Jameel Al-Hajat, wa tutahhiru Nabiha minjamih say'at, wa tarpa'u Nabiha indaka a'lat darjat, wa tuwalimu Nabiha aqsal goyat, minjamih al-khayrati bilhayati wa ba'dal mamad, inna ladhina yubayyunaka innama yubayyunallah, yadullahi pabu'aidihi baman agatapainnama yang kusuh akan nafsi, waman awfabima ahada alaikum warahwasayutihi asuran amdima. Allahumma rabbana taqabbal wa ansil sabawa bama kurrna hummin al-Quranil a'khim wa mahalalna wa hashabahna wa ustadfarna wa masalaina ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasalam, hadiatan wasilah warahmatan anzila wa barakatam syamilah, ilah adrati habibina wa syafi'ina wa kurati ahyunina Sayyidina wa Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi wasalam, waila jami'il malaikatil muqarabihin khususan ilah adrati suldani awliya Al-Fatihah 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 Al-Fatihah